Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah Wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahi la lihazim Bismillah lillah billahi lillahi ta'ala Selamat berjumpa kembali dengan akun youtube channel Latikatan Yang selalu membicarakan tentang kuasa Allah Keriduan Allah rahmat Allah Kasih sayang Allah Yang selalu kita membicarakan tentang rahasia Allah Tentang yang amat rahasia Kitab-kitab rahasia Kisah kitab-kitab tersembunyi Tapi tiada lain dan tiada bukan hanya Agar kita saling bercinta-cintaan Saling mengasihi Saling menyayangi satu dengan yang lainnya Jadi tujuan kita Kita membuat konten youtube channel Latikatan ini Agar kita saling bercinta-cintaan Berkasih sayang Saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tauhid ialah membuat sesuatu menjadi satu Atau menyatakan kesatuan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang tauhid Mengorientasikan jad Allah meliputi segala sesuatu Termasuk alam semesta Hingga apa yang ada Ini sebenarnya tunggal esak Di dalam ilmu kalam tauhid berarti berikrar Tiada Tuhan kecuali Allah Dan di dalam ilmu tasawuf Tauhid tidak hanya ungkapan Tidak ada Tuhan kecuali Allah Melainkan ungkapan sanubari Kita tentang hakikat Allah yang esak Tauhid Adalah keyakinan Dimana gerak alam semesta Dan perbuatan kita adalah Pekerjaan Allah itu sendiri Apabila timbul akan kesadaran Di dalam hati akan hal ini Maka engkau telah mengesakannya Engkau telah bertauhid Tapi masih Kalau engkau masih bertauhid Tapi masih Percaya kekuatan selain Allah Seperti halnya Kodam, jimat, bentuk lainnya Apapun itu Nah jadi Kamu tidak pantas Mengaku bertauhid kepada Allah Jadi kamu belum bertauhid kepada Allah Jika masih saja Hatimu percaya Kekuatan di luar Allah Tauhid Seperti itu Dibilang Para supi Tauhid Munafik Tauhid yang juga Hanya diucapkan secara lisan Tanpa Kekuatan batinnya Jadi Tauhid yang benar Ialah Tauhid yang Diucapkan melalui San dan Dibenarkan oleh Batinnya Alam semesta ini Ada Karena Muncul dari Jat Sang Maha Pencipta Jat yang Maha Agung Jat yang Maha Kuasa Lagi tiada kekurangan Jat yang Maha Suci Aku bersaksi Tiada yang aktif Bergerak Berdiam Kecuali Allah Aku bersaksi Tiada yang mewujud Kecuali Allah Aku tidak Mengenal engkau Kecuali Sampai sebatas Pengetahuan Yang engkau Perintahkan Yang engkau Kenalkan Orang yang Mampu menyaksikan Allah Atau melihat Allah Dari segala Sesuatu Itu yang dimaksud Kedudukan orang Yang Sampai Kepada Jat Qudrat Piradat Allah Sangat dekat Dengan Allah Jika kita Sudah tidak dapat Lagi melihat Wujud Diri kita Yang terlihat Hanya wujud Allah Itu sendiri Ini disebut Makam Al-Panak Fi Tauhid Panapillah Dan Bakobillah Panapillah Dan Bakobillah Panapillah Dan Bakobillah Yalah Panak Di dalam Keadaan Jat Allah Dan Kekal Selama Lamanya Yang artinya Tiada Lagi Rasa Dan Diri kita Ini Yang ada Hanya Allah Jadi Diri kita Hancur Lebur Atau Lenyap Dalam Jat Allah Semata Mata Kalau Kita Sudah Sampai Pada Yang Namanya Tidak Merasa Apa-apa Lagi Itulah Yang Dinamakan Panak Hilang Diri Jadi Tidak Ada Lagi Merasa Diri Kita Ini Ada Pada Waktu Pelaksanaan Bama Kita Dalam Sehari-hari Apa Aja Maupun Dalam Ibadah Maupun Dalam Apapun Itulah Yang Paling Utama Berkekalan Wujud Berkekalan Menuju Hakikat Maka Martabat Kita Meningkat Pada Makam Bakobillah Yang Artinya Berkekalan Hanya Semata-mata Dengan Jad Allah Atau Kepada Jad Allah Tiada Lain Lagi Itulah Yang Dikatakan Jad Sifatnya Asmanya Dan Apal Sampai Pada Jad Yaitu Yang Sering Dikatakan Wajib Berwujud Nah Intinya Apabila Allah Berkehandak Itu pun Hak Allah Allah Tidak Bertubuh Yang Ada Hanya Sifatnya Yang Tampak Di Dalam Rahsia Pada Hambanya Yang Dikehandakinya Menyatunya Antara Hati Dan Akal Akan Mengantarkan Seorang Pada Kedudukan Yang Sebenar Benarnya Semua Tubuh Manusia Itu Sebenarnya Kalimah La Ilaha Killah Di Saat Jaman Sekarang Ini Saya Lihat Banyak Benar Kita Melihat Berbagai Macam Golongan Dan Aliran Gencar Mengatakan Yang Paling Selamat Dan Yang Paling Benar Padahal Nabi Muhammad Bin Abdullah Telah Berwasiat Pada Umatnya Untuk Benar-benar Berpegang Teguh Pada Dua Hal Tersebut Dan Ini Juga Di Pertegas Balaguni Walau Ayat Sampaikan Pada Umat Walau Satu Ayat Hal Ini Menandakan Betapa Mudahnya Allah Dan Rasulullah Dalam Membimbing Umat Manusia Ke Jalan Menuju Rahmat Allah Maka Jangan Berharap Pada Amal Atau Ilmu Atau Ibadah Kita Kepandaian Kita Metodi Strategi Dokterin Bumbu Bumbu Atau Guru Atau Mursyid Atau Wali Jangan Berharap Apapun Dari Semua Itu Tetapi Berharaplah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang Esha Allah Yang Mahagung Yang Maha Tidak Bersifat Kekurangan Yang Maha Rahman Rahim Itulah Satu Bagian Dari Tanda Ma'rifatullah Benar Benar Mengenal Allah Orang Yang Ditanamkan Keyakinan Dalam Dada Oleh Allah Tidak Akan Mungkin Takut Tersesat Dia Tidak Ada Lagi Ketakutan Akan Tersesat Karena Sesat Dan Tidak Itu Hak Mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Menunjukkan Jalan Pada Hambanya Namun Cara Allah Menunjukkan Jalan Agar Tidak Tersesat Telah Jelas Yaitu Hudda Hidayah Bahkan Ibis Tak Mampu Mempropaganda Untuk Menyesatkan Mereka Yang Hudda Tadi Cara Memutus Hudda Allah Itulah Strategi Ibis Jadi Ibis Ini Mau Memutus Hudda Allah Agar Kita Tersesat Tapi Tidak Mungkin Maka Kembali Ku Hudda Allah Kuncinya Jalikal Kitab Maha Benar Allah Atas Segala Firmannya Jadi Hakikat Tubuh Itu Nyata Adalah Hati Hakikat Hati Nyata Adalah Jiwa Hakikat Jiwa Nyata Adalah Ruh Hakikat Ruh Nyata Adalah Nyawa Hakikat Nyawa Adalah Sir Hakikat Sir Adalah Aku Bila Kamu Sudah Benar-benar Menemukan Aku Yakinlah Kamu Sudah Sampai Pada Laisa Kamisli Say'un Laisa Kamisli Say'un Wahwas Sami'ul Basir Tiada Ada Yang Menyamai Allah Ta'ala Dengan Suatu Apapun Dan Dia Mendengar Lagi Melihat Segala Pekerjaan Baik Yang Johir Maupun Yang Batin Dan Ketahuilah Oleh Mu Bahwa Sesungguhnya Keadaan Kita Itu Selama Lamanya Tetap Di Dalam Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Sebenar-benarnya Itikat Kita Dan Itulah Itikat Para Nabi Allah Para Ambiya Orang Yang Dicintai Allah Kekasih Allah Dan Itikat Orang Yang Soleh Maka Janganlah Kita Berubah Dari Itikat Ini Supaya Sampai Ke Jalan Panapillah Dan Bakobillah Artinya Gaib Kita Di Dalam Allah Ta'ala Dan Kekal Adanya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Kita Tidak Terpengaruh Lagi Dengan Apapun Tujuan Kita Harus Sampai Wusul Kepada Allah Nah Sekian Dulu Dari Saya Salah Hilab Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Salah Dalam Ucapan Salah Dalam Perbuatan Saya Mohon Maaf Minta Halal Minta Ridok Dunia Wal Akhirat Tujuan Saya Membuat Konten Ini Hanya Supaya Kita Saling Berkasih Sayang Saling Bercinta Cintaan Saling Mengasih Saling Menyayangi Satu Dengan Yang Lainnya Apabila Menurut Anda Salah Jangan Dipakai Jangan Didengarkan Buang Saja Tapi Kalau Menurut Anda Benar Bantu Subscribe Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Supaya Ada Pemberitahuan Kepada Anda Kalau Saya Membuat Video Lagi Nah Jadi Tonton Terus Videonya Share Kepada Saudara Saudara Anda Kerabat Anda Kenalan Anda Nah Supaya Konten Ini Terus Berkembang Dan Bisa Membawa Mampaat Buat Orang Banyak Sekian Dulu Dari Saya Salah Hilap Mohon Dimaafkan Wabilah Taufik Wal Hida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Harga Mati NKRI Harga Mati Cintailah Negara kita Tercinta ini Wassalam Al-Fakir Hidratah Hidratah Hidratah